Tadi bawah ada Bapak Direktur Kesatuan Pengolahan Hutan Produksi Kementerian KLHK juga hadir Kemudian Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengolahan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Kutanan juga hadir Kemudian ada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK juga hadir Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga hadir Kemudian ada Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional juga hadir Kemudian Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kementerian Dalam Negeri juga hadir Kemudian Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 4 Samarinda Dan Kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara juga hadir Dan Kemudian kita dari Pemerintah Daerah itu yang jajaran dari Pemerintah Pusat Kemudian kita yang dari Pemerintah Daerah tadi hadir ada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Dan Kemudian ada Kepala Dinas PUPR Kalimantan Utara Dan Kemudian kita dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Tidung tadi hadir Ada Bapak Bupati Kemudian ada Bapak Wakil Bupati Ada Pak Segda Kemudian ada Kadis PUPR Kemudian ada Sekretaris PUPR Kemudian ada Staf Tata Ruang Kemudian ada Kabit CK Dan kemudian ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Bapeda Atau PLT Asisten 1 Dan kemudian tadi ada Kabak Tapem Dan juga ada Kabak Hukum Juga yang hadir tadi Dan ada Direktur PT Adindo Tadi itu teman-teman pemerintah daerah yang mendampingi saya tadi pada saat rapat Dan kemudian Direktur PT Adindo Dan dari hasil kesimpulan kita Dari hasil rapat yang dimediasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang digagas oleh asis yang dipimpin rapat oleh ASDEP Penataan Ruang dan Pertanahan tadi Kesimpulannya bahwa pada prinsipnya Adindo bersedia Untuk menyerahkan lahan yang luasan bundaran Sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan pusat pemerintahan Nanti akan ditindaklanjuti Nanti akan ketemu antara tim teknis Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tindung dengan Adindo Alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Ini sebuah terobosan yang cukup besar ya Artinya progres yang cukup laju Tadi dari Kementerian KLHK juga sudah memberikan opsi Ada dua opsi Pertama kita akan melewat RT RWP Atau nanti kita akan masuk dari skema yang kedua Nanti kita akan sampaikan bahwa nanti dari status HP Akan diturunkan menjadi HPK Dan setelah itu nanti akan di APL-kan status lahan Nah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Masyarakat Kabupaten Tanah Tindung Insya Allah gitu Tujuan kita sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan Untuk membangun pusat pemerintahan Karena 10 Agustus kemarin Tepat 14 tahun kita belum memiliki pusat pemerintahan sama sekali Dan ini akan menjadi terobosan sejarah besar Buat masyarakat Kabupaten Tanah Tindung Dan buat kita semua Jadi jangan menganggap bahwa Apa yang kami lakukan dengan Bapak Wakil Bupati Ini adalah berbicara kepentingan kami pribadi Wallahi tidak Tapi kita berbicara bagaimana Untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Tindung Agar pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tindung itu Memiliki aset Dan memiliki pusat pemerintahan yang representatif Nah tapi tentunya ini masih berproses Masih panjang Nanti teman-teman dari kementerian KLHK Juga akan turun lagi lewat timdu Nanti apa kita Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya